Halo guys, Brando disini dan ini adalah... Loh... Halo guys, kebetulan kali ini gue lagi butuh sebuah handphone yang harganya affordable, terjangkau dan tentunya bisa gue gunakan untuk handphone keseharian gue dan pastinya handphone ini harus kuat main game dan baterainya tahan lama Nah, kebetulan nih guys, Poco sudah mengeluarkan model baru untuk range harga 2 jutaan saja dan handphone Poco ini adalah Poco M3 Pro 5G ya seperti yang bisa kalian lihat, desainnya keren banget dan ini sudah ada 3 kamera cuy, gue nggak pernah megang handphone yang ada kamera 3 begini ya dan ya, kenapa gue pilih handphone ini teman-teman? karena untuk harga range 2 jutaan, handphone Poco M3 Pro ini katanya nih guys, sudah menawarkan spek yang bisa dibilang di atas rata-rata di atas dari harganya cuy ya jadi handphone Poco M3 Pro 5G ini, seperti namanya sudah menawarkan fitur yang namanya jaringan 5G yang jarang banget di Indonesia, setau gue ya dan katanya 5G itu stabil banget nah, selain itu juga, prosesornya dia sudah menggunakan Mediatek Dimensity 7000 ya katanya ini juga adalah salah satu prosesor yang bisa dibilang kuat banget untuk bermain game, sudah cukup kuat buat bermain game dan dia diinstal di handphone 2 jutaan ini selain itu juga baterainya sudah 5000 mAh dan dia ada fitur-fitur seperti ini, gue baca ya karena susah coy istilah-istilahnya guys ya udah layarnya 90Hz, 6.5 FHD, Dot Display Dynamic Switch dan ya, istilah-istilah itu yang gue yakin itu keren-keren banget ya cuma gue yakin dari beberapa dari kalian kurang mengerti istilah-istilah apa itu jadi daripada kita berbacot ria, mending kita coba langsung bermain game kita coba performa dan kapabilitas Poco M3 Pro 5G ini saat bermain game ya jadi, langsung aja kita main game dengan handphone ini, let's go! oke guys, langsung aja kita akan coba handphone baru Poco M3 Pro 5G dan nih, handphone 2 jutaan aja guys ya, seperti yang bisa kalian lihat nih semut banget guys, gerakannya guys bener-bener enak, gerakin kameranya juga semut banget, pakai teloncuk gua layarnya bener-bener licin nih guys ya nggak kalah sama handphone 10 jutaan coy mampus, meninggal langsung guys supris madaf***** mh what?! ta oosu gila guys nih handphone licin banget coy enak banget guys mantus ngapain loh ngapain kocak freestyle freestylein lo gila kekuatan Poco M3 bangke banget dah ayo dong gue mau ngekill dong balik dulu balik dulu balik dulu coy gg2 guys aduh mati coba tolong woy tolong woy rata nice tuh lumayan guys skill 7 guys dengan handphone baru ya oke guys tadi mobile legend udah sekarang gue pengen coba untuk memainkan salah satu game yang paling berat ya dan ini kita coba di handphone 2 jutaan yaitu Genshin Impact oke ada aplikasi game boost ya jadi pas mulai tuh dia meng clear kace dan juga aplikasi background agar main gamenya lebih enteng alright ya ini gue pake ID nya Jimmy ya ID nya Elan thank you banget buat Elan karena seperti yang kalian tau ID Genshin Impact gue ke hack ya jadi kita langsung coba aja dan ini pertama kalinya guys gue main Genshin Impact di handphone Genshin Impact di handphone guys ini kali pertamanya gue main Genshin Impact coy lancar-lancar aja tuh coba kita coba melawan monster ya dan ini ID nya Elan ya udah gg2 udah ada dilak gue belum punya dilak coy oke kita battle ini pertama kalinya gue battle di handphone sorry kalo cupu guys burn baa gila guys kagak ngelak loh handphone 2 jutaan coy belum main Genshin Impact guys ID nya Elan udah gg2 banget ya ID nya si Jimmy ya kawan gue ya tuh jadi kangen Genshin Impact jadi pengen main lagi kenapa hei bocil kenapa kamu nge-hack ID ku oke pengen 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 gg guys ini gg juga loh main di handphone keren juga guys ya sabi ya memang gambarnya tidak sebagus di PC cuma ya wajar lah di handphone dan ini kita coba di handphone seharga 2 jutaan loh udah gg banget loh frame rate nya juga stabil gak ngedrop wah gila sih ini kenapa rumputnya oke guys itu salah gue ya gerakin kameranya harus digerakin juga bener sakit juga ya aku bantai dulu yang ini nih tombolnya guys itu masih belum terlalu familiar kalau di handphone ya eh yang bener dong oke 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 rata ya ntar ambil dulu guys ambil dulu harta karunnya temen-temen ya walaupun ID orang tetep lah maininnya harus niat lah nah pake original resin aja kita tes ke kotanya yuk nih gue ke liuye aja ya kita liat keindahan liuye handphone seharga 2 jutaan guys bayangkan guys sabi gak tuh keren gak tuh guys ya ini udah bagus banget loh buat spek 2 juta oke agak frame drop sedikit disitu coba gue akan coba terbang ya menikmati pemandangan kota liuye denger tertal ya anjas anjas marah dan ini gak panas handphonenya guys tapi gue baru bentar sih mainnya ya gak tau juga kalau apa namanya kalau udah main 5 jam coy lancar jaya sih ini gue berkeliling di di liuye lancar jaya banget ya dan baterainya juga awet banget guys karena dari tadi gue udah mainin mobile legend 2 game dan juga ditambah dengan bermain ini baterainya tuh masih apa namanya masih belum terkuras banyak ya wah cakep banget sih cakep banget liuye guys mantap giwa keren 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 keren